Hai Sobat Erol Test, terima kasih sudah klik video ini dan di video kali ini saya akan bahas salah satu hal yang paling memukau atau mindblowing ya kan yang membuat kita takjub kalau melihat partai top grandmaster, top dunia ini ya kita akan lihat partai dari Fabiano Caruana melawan Anies Giri Caruana pecatur Amerika Serikat yang pernah menjadi penantang juara dunia melawan Anies Giri pecatur nomor 1 Belanda nah tadi saya bilang mindblowing, apa yang membuat mindblowing? kadang-kadang grandmaster top dunia itu bisa melihat beberapa langkah ke depan lebih dari 5 langkah, nah di game ini contohnya saya bilang Fabiano Caruana bisa melihat masa depan nah tapi bukan karena spiritual atau gimana ya tapi pemain catur itu bisa menganalisa lebih dari 5 langkah itulah pecatur top dunia langsung saja ini dari kejuaraan Sinqueville Cup dalam rangkaian grandmaster di Amerika Serikat dengan format catur klasik jangan lupa di like dulu, share dan subscribe video ini karena, dan jangan di skip iklannya ya karena RLCS terus komitmen untuk memberikan sebagian besar adsense untuk jadi sponsor Liga Catur Junior karuana memulai dengan langkah pembukaan Inggris sempat, kemudian dijawab dengan kuda F6 putih kuda F3, hitam E6, putih G3, hitam D5 kemudian putih bishop ke petak G2, hitam bishop ke petak E7 atau gajah petak E7 putih mengamankan raja, hitam mengamankan raja dan putih mainkan langkah D3 English opening atau Neo-Catalan defense decline, ditolak nah, kalau ini D4, menarik juga nih ya jadi katalan gitu ya, makan dia makannya Neo-Katalan nah, tapi ini D3, ini langkah yang menarik kemudian hitam C5 kemudian putih kuda ke petak E5 menempatkan perwira di petak penting kemudian hitam kuda B ke petak D7 karuana sikat kuda, disikat lagi pakai bishop dan kemudian putih dobrak dengan E4 kemudian hitam memukul pion E4 putih memukul balik dan hitam gajah ke petak C6 kemudian langkah ke sebelas putih menteri E2, hitam kuda D7 dan putih F4, hitam A6 putih maju dengan pion A4, mencegah B5 dan kemudian hitam menteri ke petak C7 kemudian putih kuda C3 kemudian hitam gajah ke petak F6 putih langkah ke 15 E5 sikat gajah di petak E2 putih sikat balik langkah ke 16 nah, kita break dulu deh kita bahas dulu ya kenapa tadi ada langkah D3 dan menjadikan posisi seperti ini saat ini teman-teman, kalau udah di level profesional apalagi top dunia seperti ini ya bahkan saya yang bukan seorang grandmaster pun kalau kita bertanding pastinya ada persiapan dan ini adalah pasti udah persiapan dari sebelum tanding ya jadi sebelum tanding wah, kalau main lawan anis giri gimana nih ini kita bisa tiru nih berarti ini udah persiapan matang dari karuana jadi kalau teman-teman mungkin ah, saya nggak mau main pakai katalan yang tadi ya variasi yang biasanya D4 nah, teman-teman bisa meniru gaya karuana ini dengan D3 dan, kalau lihat dari posisi sekarang sampai langkah ke 16 ini membuat putih sedikit tunggul atau slightly better jadi, bisalah kita tiru ya nah, apa keuntungan putih disini kita bisa lihat bahwa perwira hitam lebih pasif apalagi dengan dorongan E5 peon di petak center dan kemudian kudanya ke petak D7 enak banget nih jadi tidak ada perwira hitam yang menjaga ini, ya di sayap raja nah, kemudian kuda putih juga bisa masuk ke petak center ya, walaupun kekurangan dari putih mungkin ya tertukarnya bishop putih ya atau gajah putih yang kalau misalkan kita berandai-andai ya, ada gajah putih disini mungkin akan lebih berbahaya nah, setelah gajah ke petak E7 putih melanjutkan bagaimana serangannya putih melanjutkan dengan gajah ke petak D2 hitam benteng A ke petak E8 putih kuda ke petak E4 hitam menteri C6 langkah yang kurang tepat seharusnya disini ada manuver yang bagus yang bisa dilakukan oleh Anis Giri yaitu memindahkan kuda ke petak B8 dengan tujuan lebih baik ini di middle game salah satunya kita harus melakukan seperti ini mengoptimalkan perwira yang kurang bagus jadi fungsinya lebih bagus lagi dengan menteri C6 apa langkah terbaik putih ya padahal tujuannya bagus disini dan kemudian putih taktis menteri F3 menghentikan pin dari queen di petak C6 hitam dobrak dengan F5 and passen dilakukan kemudian peon game akan F6 dianggap langkah kedua yang salah kembali dari Anis Giri seharusnya disini dia bisa memukul pakai kuda atau ya yang paling bagus pakai kuda ya karena kalau misalkan dia pukul pakai bishop disini maka putih akan melanjutkan dengan pertukaran pada petak F6 dan menjadikan double pawn pada petak C6 ya dengan pertukaran queen ini ya artinya kalau dipukul pakai gajah akan dimakan petak F6 nya skak dan ya double pawn sementara kenapa pukul pakai kuda ya mungkin ya kalau dibilang unggul sih unggul putih ya tapi begini nih kan sama aja double pawn nya tapi kenapa lebih baik karena tidak adanya kuda dan lihat gajahnya lebih mengancam pada petak B2 walaupun ini double pawn nah ya jadi ada beberapa pilihan ini ada 3 pilihan dan ternyata Anis Giri pilih langkah yang kurang bagus putih melanjutkan dengan gajah C3 kemudian hitam F5 putih benteng F ke petak D1 boom menarik sacrifice denai disini kalau pion makan kuda jelas sekali teman-teman pasti melihat 3 langkah skakmat menteri G4 skak raja ke petak F7 skakmat dengan queen ke petak G7 ya otomatis queen pukul kuda di petak M4 disini ya tapi disini pasti unggul akan putih ya putih akan unggul dengan benteng makan D7 dan ya benar-benar menguasai baris ke 7 hitam tentu menolak dengan kuda ke petak B6 putih menjaga dengan kuda D2 pertukaran queen terjadi hitam benteng D8 putih raja ke petak E2 menjaga petak D3 hitam melanjutkan dengan benteng D6 dengan tujuan sepertinya double rook atau baterai putih A5 hitam kuda D7 dan coba temukan langkah menarik disini langkah ke 27 guys ini yang saya bilang mind blowing banget langkahnya kalian harus memikirkan beberapa langkah ke depan supaya tahu langkah ini yes ada langkah menarik sacrifice denai atau korbankan kuda dengan ke petak M4 mengancam benteng apabila hitam memukul dengan pion maka benteng pukul benteng gajah pukul benteng benteng D1 putih akan mendapatkan perwira kembali dengan keuntungan pion di petak M4 menjadi lebih lemah dibanding petak F5 sekaligus kalau dia membiarkan kudanya kena maka putih memiliki penguasaan pada baris ke 7 yes pasti yang dipukul adalah benteng pukul lagi dan kemudian benteng D8 menjaga tapi Karuana sudah memikirkan kudanya bisa naik ke petak D6 mengancam pion B7 hitam melakukan kesalahan dengan kuda F6 semisal gajah pukul kuda maka benteng maka D6 sebenarnya unggul buat putih tapi ini pilihan yang lebih baik untuk hitam putih akan lanjutkan seperti ini raja E7 makan dan masih bisa benteng ke petak C8 kemudian kuda F6 sikat kemudian sikat lagi dan kuda makan pion B7 benteng makan benteng makan kemudian gajah E7 putih sacrifice pion sikat C5 dan kemudian raja ke petak F7 raja C2 raja E8 pion dorong pion C6 gajah ke petak F8 kemudian raja B3 gajah E7 ya susah ya endgame begini raja C4 H5 raja D3 gajah F8 raja D4 digocek ya gajah G7 baru raja petak C5 sayangnya rajanya gak bisa gerak karena setiap rajanya gerak pionnya akan promosi kemudian gajah F8 akhirnya masuk juga nah mungkin ada pertanyaan menarik ya kenapa pionnya gak didorong aja ya pada saat disini dorong aja nih pion B3 ya kalah ya disini kalau didorong pion B2 maka C7 dengan ancaman skagmat lebih dulu ya let's say disini promosi maka promosi raja ke petak F7 makan kemudian raja F8 skag lagi raja F7 coba temukan langkah terbaiknya yes kuda D8 raja ke petak G6 kemudian menteri N6 raja ke petak A7 dan kemudian kuda ke petak C6 ya mungkin ini seru ya tapi oh sorry gak usah menteri N6 makan sini aja ya ini ini mungkin seru juga tapi ujungnya kalah juga ya walaupun ya masih bisa mengganggu dengan skag-skag lah kira-kira seperti itu nah tapi lebih pilih gajah F8 dan kemudian raja B6 dorong B3 dan disinilah ya hitungan akurat dari karuana dengan dorong pion raja D7 dan sacrifice kuda gila akurat banget yang kalau dimakan maka raja B7 promosi lebih dulu skag dulu raja ke petak D6 skagmat raja ke petak E7 dimakan dan pion akan terhenti gila ada kuda C5 nya ini dan kemudian raja C8 sikat pion gajah D6 kuda D4 makan dan raja 6 menyerah akurasi di game ini untuk karuana 96,4% hitam 90,5% artinya kedua pemain menampilkan akurasi yang tinggi sebenarnya tapi karuana lebih mind-blowing lagi dengan 96,4% teman-teman yes siapa ya disini yang bisa menemukan langkah ciamik kuda M4 tadi benar-benar butuh berapa langkah nih untuk hitung nih 1 ya coba ya 1 setelah kita menjawab baru dihitung 1 ya 2 3 4 5 6 7 kira-kira sampai sini pasti dia udah ketemu lah saya yakin bisa lebih dari ini ya karena posisinya lebih sederhana gimana komentar kalian teman-teman aku mau ucapin juga terima kasih buat teman-teman yang udah support kemarin yang udah nonton acara hari spesialku jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen dan subscribe bantu channel ini menembus 100 ribu subscriber guys dan yang paling penting jangan di skip iklannya guys jangan lupa gabung ke RLCS Academy hubunginya lewat detail di video ini Instagram Rurep26 kalau mau support disini guys Rurep26